Pengelola GBK dan MTEK buka suara soal penampilan Anang dan kawan-kawan yang menjadi perbincangan usai laga Timnas Indonesia versus Filipina yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno selasa 11 Juni 2024 malam. Corporate Communication Head MTEK Group Beverly Gunawan mengungkap pihaknya tidak bertanggung jawab dalam acara konser musik Anang & Friends pada akhir laga. Beverly mengatakan MTEK hanya menyiarkan pertandingan saja terkait peradaan pasca pertandingan bukan produksi dan tanggung jawab pihak MTEK. Perihal penampilan Anang tersebut, pihak MTEK juga menyampaikan konfirmasi melalui akun Instagram at sgtv.sport dan at sports.industrial. Konfirmasi itu menyatakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan Beverly bahwa Sgtv dan Indusiar bertugas sebagai saluran penyiaran resmi yang bertanggung jawab memproduksi dan menyiarkan pertandingan. Pihak broadcaster tidak diperkenankan membuat acara apapun sebelum dan sesudah pertandingan di dalam stadion. Sementara itu, Humas Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno, Ganda Syaputra mengatakan pihaknya juga tidak terkait dengan pelaksanaan acara musik tersebut. Ganda menyebut, pihaknya hanya sebagai penyedia venue yang digunakan untuk pertandingan. Anang dan Ashanti pun meminta maaf atas kejadian dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melalui unggahan akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya pada Rabu 12 Juni 2024, Anang dan Ashanti serta manajemen mengucapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada para pendukung sepak bola tanah air. Mereka menjelaskan mendapatkan tawaran dari panitia penyelenggara untuk mengisi acara pada laga tersebut dan mengaku tidak menawarkan diri. Anang dan Ashanti menegaskan, penampilan mereka diadakan sebagai dukungan terhadap pertandingan serta bentuk cinta kepada timnas. Lagu-lagu yang dinyanyikan merupakan pilihan PSSI dan mereka tidak dibayar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!